Bangkitlah para petani, tanah baktimu tak akan mati Sahabat-sahabat tani, kali ini kita akan membuat POC atau pupuk organik cair yang setara dengan pupuk kimia Bahkan pupuk organik cair ini lebih unggul daripada pupuk pabrikan Dengan biaya 0 rupiah, kita bisa membuat pupuk organik cair super dahsyat ini Bahkan bahan-bahannya banyak di sekitar kita Tentunya bisa kita dapatkan secara gratis Kita langsung ke metode pembuatannya Pertama, kita cari pohon insulin atau kipait Dengan ciri-ciri seperti pada video ini Tumbuhan dengan warna bunga kuning tersebut Biasa kita sebut dengan nama kipait atau insulin Tumbuhan ini mempunyai banyak manfaat Di antaranya sebagai pestisidana bati Tumbuhan ini sangat tahan dengan serangan hama dan penyakit Tidak pernah dimakan serangga atau ulat Dan daun mulus tanpa lubang Secara pengamatan, tidak ada penyakit yang menyerang tumbuhan ini Karena kipait atau insulin memiliki kandungan senyawa Yang tidak disukai penyakit atau beracun bagi hama serangga Sehingga tidak ada hama dan penyakit yang bisa menyerangnya Sungguh luar biasa sahabat-sahabat tani Suplemen pupuk organik NPK Pendukung pertumbuhan dan produksi tanaman Serta pelarut kalium dan pospat Baik sahabat-sahabat tani kita langsung ke metode pembuatannya Pertama kita siapkan dulu botol bekas Ini nanti untuk wadah proses fermentasi kita nanti Selanjutnya kita masukkan daun insulin Atau kipait ini ke dalam botol Dan selanjutnya kita tambahkan air Dan juga air Khususan beras atau air leri Yang sudah ada jamur jakabahnya ya saudara-saudaraku Mengingat jamur jakabah adalah salah satu sumber organik Yang dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman Ada beberapa manfaat dari jamur jakabah ini Saudara-saudara tani Pertama untuk mempercepat pertumbuhan tanaman yang kerdil Jadi ketika kita menyemai biji atau benih tanaman Kerap kali kita menemukan tanaman yang lambat pertumbuhannya Dibandingkan dengan yang lainnya Ada beberapa penyebab Seperti faktor genetik Percampuran media tanam yang tidak merata Juga hama penyakit bawaan Atau endemik Pada tanaman Selanjutnya fungsi dari jamur jakabah Juga bisa memperpanjang usia tanaman Jadi umur tanaman ini beragam saudara-saudara tani Ada tanaman yang setelah menghasilkan buah Lalu mati Karena faktor asli tanaman tersebut Dengan pengaplikasian pupuk cair dari jamur jakabah ini Tentunya bisa memperpanjang umur tanaman tertentu Selanjutnya fungsi jamur jakabah bisa mengatasi fusarium Fusarium adalah penyakit yang diakibatkan oleh cendawan Fusarium adalah salah satu jenus cendawan Berfilamen yang banyak ditemukan pada tanaman dan tanah Fusarium merupakan pantogen pada tanaman yang dapat menyebabkan penyakit hawar Anda bisa mencegah resiko tanaman terkena penyakit hawar ini dengan memberi pupuk organik cair dari jamur jakabah Selanjutnya saudara-saudaraku Setelah semua bahan-bahan ini tercampur Kita pastikan Setiap hari kita membukanya Karena Kalau kita tidak membukanya Proses fermentasi akan bisa membuat Membuat wadah ini bisa meledak Saudara-saudaraku Karena proses fermentasi dari bahan-bahan ini super ya saudara-saudaraku Dan lama untuk prosesnya ini Berkisaran 2-3 minggu Nanti Kita bisa memanfaatkan airnya Untuk kita spraykan pada tanaman Atau kita kocorkan pada tanaman Dan nanti untuk ampasnya Kita bisa memakainya untuk kompos dengan kualitas super saudara-saudaraku Dan untuk pengaplikasiannya 16 liter air Bisa kita campurkan dengan 250 ml Dari pupuk organik cair super ini Sekian dulu sahabat-sahabat tani Semoga bermanfaat Salam maju pertanian Indonesia ku